Kami akan mengajak Anda untuk melihat rumah tempat penemuan kerangka manusia di Cinerai, Depok. Sudah ada jurnalis B.Universe, Sela Rizky dan judul kamera maesa Bismo di sana. Selamat sore, Sela. Ya, Sela, pihak kepolisian ini menemukan secarik kertas begitu bertulisan nama dan nomor telepon. Adakah informasi terkini terkait dengan hal itu? Selamat sore, Ando dan juga pemirsa mengenai secarik kertas yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat mengevakuasi jenazah ini. Memang belum ada informasi terbaru. Yang kami dapatkan informasi terbaru, informasinya adalah surat tersebut bertuliskan nama inisial seseorang bernama S dan K. Kemudian juga berisikan nomor telepon. Tidak ada surat yang berisi pesan, hanya berisikan nama dan juga nomor telepon. Dan ini diduga adalah kerabat ataupun keluarga dari dua jasad yang meninggal di kawasan Cinerai, Depok. Dan saat ini memang polisi masih melakukan koordinasi dan menghubungi pihak keluarga untuk mengetahui mengenai secarik kertas yang ditemukan tersebut. Untuk saat ini memang di lokasinya sendiri keadaannya di sini cukup sepi begitu kawasannya tidak ramai warga yang keluar. Kondisi rumahnya memang saat ini sudah diberi garis polisi. Dan juga seperti yang dilihat bahwa rumahnya ini terlihat gentengnya ini sudah, pelafonnya sudah rusak begitu ya. Kemudian juga rumputnya agak sedikit tinggi, tidak terawat. Memang diinformasikan oleh para tetangga yang sempat menemukan dua jenazah ini pada Kamis kemarin. Memang tidak, rumah ini sudah lama tidak ada kabarnya begitu, sudah lebih dari satu bulan. Jadi ini terlihat juga dari rumput yang tinggi. Kemudian untuk hari ini rencananya diinformasikan dari tim forensik dan juga dari Polda Metro Jaya akan melakukan olah TKP ulang. Yang mana nanti olah TKP ini akan dilakukan oleh dokter forensik, pimpinan kabit dokes PMJ, dan juga tim forensik RSCM UI, INAVIS dan LAFOR. Dan nantinya juga akan melipatkan dari Asosiasi Psikologi Forensik untuk mengidentifikasi temuan baru. Yang mana itu ada tulisan berbahasa Inggris di dalam sebuah laptop yang ditemukan dan tadi yang sudah disampaikan oleh Kombespol Henki Haryadi. Nanti usai kepolisian melakukan penyelidikan, mengumpulkan alat bukti, dan nantinya akan menginformasikan kepada publik apa yang menjadi penyebab dua jasad ini meninggal dunia. Kemudian juga nanti hasil forensik akan menemukan penyebabnya, akan mengidentifikasi apakah bunuh diri, pembunuhan, atau ada hal lain. Demikian, Ando. Baik, Sela Rizki kami terus menantikan update selanjutnya dari Anda terkait dengan penemuan jasad tinggal kerangka ini di Depok, Jawa Barat. Terima kasih, Sela Rizki, atas laporan Anda. Dan pemirsa demikian tadi, Sela Rizki dan Juli Kamera Maisa Bismo melaporkan langsung dari kawasan Depok, Jawa Barat. Selamat bertukas kembali. Sebelumnya, penemuan ibu dan anak tinggal kerangka di Depok, Jawa Barat ini sempat mengembarkan warga. Pemirsa kerangka keduanya ditemukan petugas keamanan di dalam kamar mandi. Warga Cinere Depok digegarkan dengan penemuan dua kerangka manusia yang diduga ibu dan anak di salah satu perumahan di Cinere Depok, Jawa Barat, pada Kamis. Kedua korban ditemukan di kamar mandi dalam kondisi berdampingan. Ibu dan anak itu diduga sudah tewas lebih dari sebulan lalu karena kondisinya yang sudah mengering dan tak bisa dikenali secara kasat mata. Kedua kerangka ibu dan anak ini awalnya ditemukan oleh pihak keamanan perumahan. Kecurigaan pihak keamanan timbul karena sudah sebulan penghuni rumah tidak terlihat keluar. Warga sekitar pun curiga, kemudian meminta keamanan untuk mengecek ke dalam rumah. Ibu dan anak tersebut diketahui bernama Grace 60 tahun dan David 40 tahun. Sebelum jasad keduanya ditemukan, warga sempat mengira Grace dan anaknya sedang berpelesir ke luar negeri. Ibu dan anak itu diketahui memang tak pernah bersosialisasi dengan warga sekitar. Ahmad Fauzi, Depok, Jawa Barat